Operasi yang bersifat opsional, dengan memiliki tujuan untuk mempercantik wajah atau memperindah tubuh, tanpa ada niat untuk pengobatan atau memperbaiki suatu cacat. Contohnya saja, operasi untuk memperindah bentuk hidung, operasi dagu agar lebih lancip, sulam bibir dan sulam alis, vinyir gigi dengan menempelkan lapisan tipis secara permanen pada permukaan gigi, atau operasi untuk menghilangkan kerutan-kerutan, tanda tua di wajah, dan sebagainya. Di antara kita tentu masih banyak yang menerapkan pola belajar yang salah untuk anak. Mungkin juga bukan pola kita sebagai orang tua saja yang salah, namun prinsip belajar yang dipilih sang anak pun seringkali kesalah. Dalam menjelang ujian misalnya, beberapa anak kadang memilih belajar hingga larut malam, untuk mempersiapkan bekal pelajaran yang akan diuji esok harinya. Namun, apakah hal ini efektif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, irrohabila alami, segala kuncian yang milik Allah SWT. Apa kabar pemirsa? Bahagia sekali di siang hari yang berbahagia ini. Saya Duda Harlino. Dan saya Alisa Subhanono. Kita bertemu di acara kesayangan kita. Berita Islami Siang. Dan seperti biasa pemirsa, selama 30 menit ke depan, kita akan memberikan informasi seputar Islam dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah bisa membuka wawasan dan tentunya meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT. Amin. Amin. Berita pertama kita punya apa? Beritanya sangat menarik, karena apa yang boleh dan tidak boleh dirubah dari bentuk tubuh kita. Oh, oke. Kan banyak orang-orang mungkin yang berusaha untuk merubah bagian-bagian dari tubuhnya dengan berbagai macam alasan. Betul. Dan berita ini juga sebenarnya sangat penting untuk kaum perempuan, karena biasanya perempuan itu kan ingin terlihat lebih cantik. Jadi sehingga mereka, beberapa orang itu rela merubah apa yang ada dalam bentuk tubuhnya. Betul. Lebih jelasan, ini dia beritanya. Apa yang boleh dan tidak boleh dirubah dari tubuh? Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Secara lahir, bentuk manusia memiliki bentuk yang indah dibanding makhluk Allah SWT yang lain. Keindahan ini meliputi banyak sisi, baik dari sisi postur tubuh, kelengkapan badan, keelokan wajah, dan banyak lainnya. Hal ini dipaparkan dalam firman Allah SWT yang artinya, Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 4 Kena tipu demikian, masih ada sejumlah orang di dunia ini yang merasa tidak puas dengan kondisi fisik yang dimilikinya. Sehingga berkeinginan untuk merubah penampilannya agar lebih tampan dan cantik, terutama bagi kaum hawa. Pemirsa beriman, perlu kita ketahui bahwasannya, setan telah bersumpah untuk menyesatkan anak cucu Adam dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan ajakan untuk merubah karunia Allah agar terasa lebih tampan dan cantik. Dijelaskan dalam firman Allah SWT yang artinya, Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang terenak. Lalu mereka benar-benar memotongnya dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surah An-Hisa ayat 119 Islam pada dasarnya, melarang kita mengubah bentuk tubuh seperti operasi yang bersifat opsional. Dengan memiliki tujuan untuk mempercantik wajah atau memperindah tubuh, Tanpa ada niat untuk pengobatan atau memperbaiki suatu cacat. Contohnya saja, operasi untuk memperindah bentuk hidung, operasi dagu agar lebih lancip. Sulam bibir dan sulam alis, vinyir gigi dengan menempelkan lapisan tipis secara permanen pada permukaan gigi, Atau operasi untuk menghilangkan kerutan-kerutan, tanggat tua di wajah, dan sebagainya. Larangan ini juga diperkuat dengan adanya sabda Rasulullah SAW yang artinya, Allah telah melaknat mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato. Orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya, Dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah. Hadis Riwayat Muslim Namun perlu diketahui, tidak semua aktivitas mengubah tubuh itu termasuk perbuatan terlarang. Ternyata ada aktivitas yang diperbolehkan berdasarkan ketetuan seriat. Lalu, apa saja yang boleh dirubah dari tubuh berdasarkan hukum Islam berikut pemaparannya. Hitan Pada hakikatnya hitan itu memotong atau membuang sebagian kulit kemaluan anak laki-laki, Sekilas berarti hitan itu termasuk mengubah ciptaan Allah. Namun karena hitan disyariatkan dalam agama Islam dan bermanfaat untuk menghindari najis saat buang air kecil, Maka hitan termasuk perkara mengubah ciptaan Allah yang diperbolehkan. Pada zaman Rasulullah, Nabi Muhammad SAW menghitan Hasan dan Hussein pada hari ketujuh kelahirannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Hitan merupakan sunnah yang harus diikuti bagi laki-laki dan perbuatan mulia bagi wanita. Hadis riwayat Ahmad dan Bayhaki. Lalu, demikian juga dengan melubangi telinga wanita untuk dipakaikan tatskibul uzun atau yang disebut dengan anting. Walaupun perbuatan melubangi itu secara harfiahnya termasuk mengubah, Namun melubangi telinga wanita tidak dilarang, karena sebagai perhiasan wanita yang diperbolehkan. Anting pun sudah dipakai oleh para wanita sejak zaman Rasulullah, Divisahkan dalam suatu hadis, Rasulullah SAW mendatangi para wanita dan memerintahkan mereka untuk bersedekah, Kemudian para wanita itu mencopot anting mereka. Demikian juga dengan membuat anggota tubuh palsu. Ketika ada seseorang yang mengalami patah kaki sehingga tidak bisa berjalan kecuali dengan tongkat, Maka tidak ada larangan baginya untuk membuat kaki palsu, Karena prinsipnya kaki palsu ini mampu membantu penyandang disabilitas bisa berjalan. Begitu juga menambah alat bantu dengar bagi mereka yang mempunyai gangguan dalam pendengaran, Tentu hukumnya tidak dimasukkan dalam larangan mengubah ciptaan Allah SWT. Selanjutnya, merapikan bentuk gigi yang berantakan, Seseorang yang dari kecil memiliki susunan gigi yang berantakan, Tidak jarang akan membuat seseorang tersebut merasa malu. Selain itu juga akan berpengaruh dalam proses pencernaan, Karena proses pengunyahan makanan menjadi tidak sempurna. Maka upaya untuk membentuk ulang susunan gigi yang berantakan, Tentu tidak termasuk upaya mengubah ciptaan Allah. Tetapi lebih kepada upaya yang menormalkan yang cacat dan mengembalikan fungsi-fungsi yang seharusnya berfungsi dengan benar. Wallahu'alam bisawab. Pemirsa beriman, dari pemaparan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa, Mengubah ciptaan Allah SWT tidak diperbolehkan. Allah SWT berfirman yang artinya, Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, Kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia, Benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-An'am ayat 119 Demikian pemaparan kami, Semoga kita menjadi umat muslim yang selalu bersyukur Atas segala nikmat pemberian Allah SWT. Amin. Ya Rabbala Alamin. Jadi sekarang memang sudah lebih jelas ya beritanya, Bahwa memang ada hal-hal yang tidak diperbolehkan, Yang dirubah dari dalam tubuh kita, Tapi ada juga yang diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu. Betul, jadi dengan alasan-alasan khusus, Misalnya penyakit, Atau misalnya celakaan, Atau cacat misalnya, Itu boleh dan itu juga tidak kemudian untuk membuat kita lebih cantik, Lebih baik, lebih muda misalnya. Karena apapun yang sudah Olu ciptakan pada prinsipnya adalah Sudah sempurna dan itu yang terbaik untuk kita. Betul, yang penting adalah kita harus selalu bersyukur Atas apa yang kita punya, Apa yang sudah menjadi fitrah di dalam diri kita. Betul sekali. Dan pemirsa setelah ini kita masih punya berita yang sangat menarik, Yaitu tentang waktu yang tepat untuk belajar. Nah ini pas banget, Karena kan kemarin juga anak-anak pada baru masuk sekolah ya. Di saat lagi tetap di Berita Islami Siang. Terima kasih telah menonton!